Akhirnya tiket tertema sama temen ini mempersiapkan konser Coop Play yang 15 November ya? Ya kalau sekarang sih kita persiapan memang masih fokus lebih banyak untuk announcement dan juga penjualan tiket. Seperti yang temen-temen tahu, kita kan masih belum rilis nih untuk secara official dan secara resmi sebarang distribusi kategori, harga tiket, dan juga tata letak layout. Jadi sekarang memang fokus kita yang paling utama adalah di collateral itu untuk keperluan kemarin announcement dan juga penjualan tiket nanti di minggu depan. Sama ya sudah mulai diskusi tentunya untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan security, safety, dan juga production ya. Tapi untuk penjualan tiket sendiri sampai berapa nih maksimal mungkin? Sampai 70 ribu kah? Itu kadang yang seru juga. Kita untuk target audience sekarang memang looking at lebih dari 50 ribu untuk saat ini. Nanti tinggal ditunggu aja update final-nya untuk daftar-daftar category dan harganya. Sebelumnya berapa lama proses negosiasi mendatangkan konflik ke Indonesia? Dari kapan sampai kapan kalau boleh? Boleh. Ini mungkin nanti bakal lebih pas seperti Samantha yang baru saya tambahin. Jadi sebenarnya cukup instant dan cukup cepat karena buat PK entertainment team terutama cukup mengajutkan juga in a good way. Karena waktu itu Sabtu subuh tiba-tiba Samantha mesej kita untuk bilang kayak, Hey, kopi ini gimana? And then sisanya udah ya begitulah history-nya. So, do you want to go? We got to go. Yeah? How? The how. How we got it, right? Tell us more. Overnight. It just happened. It just really just happened. It was a Saturday. You know, the week was ending. Saturday came around. I got the phone call and asked if the date was available for the possibility of doing the show here. And I called Harry and Peter and Kenny and said is the date available? Everybody came back within one hour on a Saturday and said date available. And then... Let's do it. Let's do it. And since that day, about a month and a half, it's just been 17 hours a day all the way up until we just announced. And still, we're working hard because the announcement is just the first step. Ticket sales is the second step. In the middle of this is the planning for the show. The logistics. That's how. Is there anything that differentiates this stop in Indonesia from the others? I mean, before Indonesia, you go to Malaysia. How about the prepare? I think for sure in each market, it's going to be a little bit different. At the end of the day, it's a series of tours. The music on the Spears World Tour. And then, as you can see, at the other country, at the other market, from the video, it's going to be a big one. And hopefully, maybe not hopefully, for sure, it's going to be the biggest show ever in Indonesia and Jakarta. Do you want to add on to that summer? It's an award-winning show this year, 2023. They've been awarded. They've been awarded. The show is... It's an experience. Coldplay delivers an experience that I haven't seen happen with... I know a lot of acts have experiences, but the Coldplay experience is something unique. and I think with this experience and this experience coming to Indonesia, it's going to be massive. It will be a historical show, for sure. Mas Hari, untuk... Ini kan bisa dibilang tadi akan menjadi konser yang luar biasa besar juga di tahun 2023 dan menggunakan SUBK ya. Itu sejauh ini seperti apa diskusi dengan pihak GBK-nya? Diskusi berjalan terus sih. Mulai dari kita pertama kali tanya tentang availability, bahkan sebelum announcement. Jadi memang kami rasa merupakan sesuatu yang penting untuk melakukan selalu audiensi dengan pihak-pihak terkait sebelum kita secara resmi mengawarkan komunikasi ke publik. Semua pihak-pihak terkait, jadi tidak hanya GBK, tapi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan ekosistem industri pertunjukan, kita sudah lakukan sebenarnya audiensi dan juga koordinasi. Ya, sehingga saat ini kita juga masih ngobrol dengan teman-teman, terutama stadium GBK. Berjalan dengan cukup lancar sampai saat ini semua responsenya suportif dan juga kolaboratif. Jadi saya rasa akan menjadi sebuah perjalanan yang mudah-mudahan mulus sampai nanti 15 November. Belum bisa menentukan jumlah, tapi so far di atas 50 ribu untuk kapasitas? Akan ada di atas 50 ribu. Untuk penentuan harinya sendiri, ini kan di weekday ya, itu seperti apa dari pihak kontennya juga ada. Kalau terkait tanggal, sebenarnya komponennya kan banyak ya. Jadi kita, yang paling penting sebenarnya ada jadwal aktis itu. Karena kita bicara tentang touring, mereka pindah dari satu negara ke negara yang lain. Jadi ketika kita diberikan kesempatan dengan tanggal-tanggal tertentu, jadinya sebenarnya buat kita bukan lagi pilihan, tapi tinggal bagaimana kita menafigasi tanggal tersebut. itu merupakan keputusan yang sudah diberikan dari artis yang harus kita make the best out of it. They're assuming the dates, the choice and selection of dates, the dates on weekdays, right? It's a touring routing. So when you put a tour together, you'll assemble a tour. It's not just for one country, it's for multiple countries. So the logistics to put this together, you know, it just so happened just the following day and that's tour routing in the touring industry, the music industry, that's what it's called. Thank you. Terima kasih.